Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kami lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai daftar utang pemerintah kepada BUMN. Dan ini tentu saja akan mempengaruhi kinerja dari BUMN dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi raport profesionalisme dari BUMN ke depan. Yang pertama adalah Kimia Pharma. Utang pemerintah kepada BUMN sebanyak 1,14 triliun rupiah. Sementara itu utang pemerintah kepada jasa marga 5,02 triliun rupiah. Utang pemerintah kepada PT Kereta P Indonesia 257,87 triliun rupiah. Kemudian utang pemerintah kepada BUMN Pupuk Indonesia 17,1 triliun rupiah. Sementara itu utang pemerintah kepada Pertamina 96,53 triliun rupiah. Kepada PLN 48 triliun rupiah. Dan kepada bulog sebanyak 2,6 triliun rupiah. Berikutnya adalah tentu saja cash flow yang terganggu dapat kemudian mempengaruhi jumlah utang. Ataupun mungkin kerugian yang diderita oleh BUMN. Dan data berikut adalah mengenai 5 BUMN dengan kerugian terbesar pada tahun 2018. Di antaranya adalah Jiwasraya dengan kerugian sebanyak 15,8 triliun rupiah. Krakatau Steel 1 triliun rupiah. Bulog 0,9 triliun rupiah. Dirgantara Indonesia 0,54 triliun rupiah. Dan PAL Indonesia. Kerugiannya pada tahun 2018 tercatat sebanyak 0,3 triliun rupiah. Kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Alam Syah Saragi Anggota Umbudsman Republik Indonesia. Pak Alam Syah tadi tentu saja yang kita lihat dari data bagaimana sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperlakukan BUMN. Bertolak belakang dengan cita-cita bahwa sebetulnya BUMN ke depan inginnya betul-betul profesional. Tapi ketika diperlakukan tidak profesional dalam tanda kutip ini kemudian akan mengganggu pencapaian BUMN untuk menjadi perusahaan yang profesional. Saya kebahasan yang tadi juga cukup menarik Pak Alam mengenai ada kecacatan dalam proses rekrutmen ataupun penempatan komisaris di tubuh BUMN. Yang ini juga disinyalir ada double jabatan ataupun rangkap jabatan. Apa yang dilewatkan dalam proses rekrutmen itu Pak Alam? Sehingga kemudian ini betul-betul berpengaruh terhadap kinerja dari BUMN. Halo Pak Alam. Ya. Ya, silakan Pak Alam. Ya, Wiki, kami di Ombudsman melihat pertama undang-undang ada beberapa yang melarang ya. Undang-undang DNI, Polri, terus undang-undang pelayanan publik yang mengatur tidak boleh rangkap jabatan. Namun demikian kalau mau mengubah undang-undang itu tentu membutuhkan waktu yang lama. Dan kami juga paham ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang spesifik, walaupun tidak seperti sekarang ini, dari pemerintah untuk menempatkan yang aktif di jabatan komisaris BUMN. Untuk itu kami mengusulkan agus ada perpres yang mengatur batasan-batasannya. Misalnya kalau untuk TNI, Polri, saya prioritaskan dulu yang sudah tidak aktif. Dan kalau memang harus aktif, harus ditempatkan di BUMN yang mana? Yang relevan. Jadi jangan semua BUMN ditempatkan begitu saja. Sesuai dengan kompetensinya, itu yang paling penting ya, catatan pentingnya? Ya, yang kedua, kemudian cek kompetensinya. Jangan sampai ada misalnya salah satu pejabat di Kementerian Perhubungan merangkap komisaris di pegadaian. Itu kan tidak nyambung ya, menurut saya. Nah, lebih kepada memberikan tempat saja. Nah, kemudian dalam rekrutmen, itu kami juga melihat ada proses untuk yang BUMN tertentu. Oke, dia ada fit and proper dulu oleh otoritas tertentu. Misalnya perbankan oleh OJK. Kemudian ditetapkan oleh Menteri BUMN. Tapi kemudian kalau dia pejabat eselon 1 atau yang diangkat dengan Kepres oleh Presiden, itu bisa langsung ditempatkan tanpa namanya proses seleksi atau uji materil. Jadi penilaian materil. Penilaian materil itu orang didalami kompetensinya dan kemudian dicek track record-nya, pemahamannya. Betul nggak dia memahami manajemen risiko? Nah, ini sering juga diabaikan. Kalau kebetulan yang masuk adalah dari kelompok-kelompok misalnya relawan politik dan kemudian ada dari unsur parpol gitu ya. Sehingga kemudian diganti dengan pernyataan bahwa apa yang disampaikan tentang kompetensi itu benar. Ini kan namanya disclaimer, kurang bagus menurut saya. Kemudian ditempatkan. Terakhir kami lihat dalam rekrutmen itu, tidak ada evaluasi berkala tentang kinerja dari komisaris yang sudah ditempatkan. Itu kan juga harus dilakukan. Demikian, sehingga menurut kami tampaknya dalam proses rekrutmen, sistem itu harus kita perbaiki satu persatu sehingga menjadi lebih proper. Kebutuhan untuk memperbaiki proses rekrutmen ataupun penempatan komisaris di tubuh BUMN ataupun anak perusahaan dari BUMN. Sejauh mana perpres ini nantinya akan mengakomodir itu, Pak Alam? Ya, kalau perpres akan fokus pada plotting dan kriteria penempatan gitu ya. Itu penting sebagai basisnya untuk harus jangan dilakukan oleh kementerian atau kepala instansi. Dia harus diatur dalam perpres. Tapi kemudian perpresnya harus memandatkan peraturan Menteri BUMN tentang proses rekrutmen yang lebih proper. Nah, itu juga nanti akan kita dorong untuk diperbaiki sehingga antara perpres dan peraturan tentang proses rekrutmen ini matching. Kita dapat hasil yang lebih baik. Baik. Mengenai input adanya perpres yang mengatur soal penempatan komisaris untuk menghindari double jabatan tadi. Sejauh ini feedbacknya seperti apa terhadap input yang sudah disampaikan, Pak Alam? Oh, belum. Belum, kita belum sampaikan. Mungkin minggu depan atau paling telat dua minggu lagi kita akan sampaikan. Sekarang kita sedang melakukan pendalaman, bahkan kita berdiskusi bersama KPK juga. Kita butuh masukan hal-hal yang berkait dengan mitigasi dari adanya peluang jual-beli pengaruh. Itu kan harus juga diatur sedemikian rupa, dibatasi sehingga kecil kemungkinan terjadi. Nanti setelah kita gabung bersama masukan KPK, kami akan kirimkan ke Presiden berupa saran bagaimana diatur oleh Undang-Undang Obama. Baik. Kita kemudian ingin menguji sebetulnya profesionalisme dari relawan-relawan politik lah ya, ataupun relawan-relawan partai yang kemudian ditempatkan di perusahaan-perusahaan BUMN di posisi yang sangat-sangat strategis. Mekanisme apa yang dapat dilakukan Pak Alam? Supaya betul-betul ya, kalaupun memang relawan, katakanlah kalau dia memiliki kompetensi yang baik, yang dibutuhkan gitu. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Nah, untuk menguji itu, apa yang bisa dilakukan? Ya, pertama kan orang punya track record ya, dia harus dilakukan pengujian secara material itu yang sifatnya terbuka, jadi harus transparan. Kalau dia sudah melalui satu tahap pengujian tertentu lulus, skornya berapa diumumkan juga ke publik. Baik. Terus latar belakangnya, pengalamannya, tempat yang dia akan tuju atau dia akan ditempatkan gitu ya, itu publik kan kemudian jadi tahu. Baik, ya Pak Alam lebih lanjut, kita akan lanjutkan usaha jadah berikut ini dan bisa tetap di market review, usaha jadah kami kembali. Terima kasih telah menonton!